Perbagai cara bisa dilakukan untuk berbuat kebaikan dan sekaligus melakukan syiar agama Islam. Seperti pasangan suam istri Tuna Netra di Kejamatan Tawang, kota Tasik Malaya, Jawa Barat yang memilih mengajar-mengaji bagi para Tuna Netra membaca Al-Quran dengan huruf Braille. Berada di Gang Cinta Rasa Kelurahan Kahuripan Kejamatan Tawang, kota Tasik Malaya, Jawa Barat kini Yayasan Al-Hikmah Tasik Malaya mengajar seratus orang penyandang Tuna Netra untuk membaca Al-Quran. Didirikan oleh pasangan suami istri Tuna Netra, Mamat Rahmat dan Safrida Martandi murid-murid diajar mengaji membaca Al-Quran huruf Braille. Namun keterbatasan tempat dan Al-Quran Braille membuat kegiatan mengaji ini hanya dapat dilakukan secara bergantian setiap minggunya. Cara membaca Al-Quran huruf Braille yakni dengan merabah simbol huruf titik-titik. Ya, meski mereka memiliki kekurangan karena tidak bisa melihat, namun hal ini tidaklah menjadi halangan untuk dapat belajar membaca Al-Quran meski dengan membaca huruf Al-Quran Braille. Mamat Rahmat berharap suatu saat nanti dirinya bisa mendirikan sebuah pondok pesantren khusus para Tuna Netra agar setiap harinya mereka bisa belajar mengaji huruf Braille serta belajar memperdalam agama Islam. Nah, dalam berkumpul itu kita sampaikan pesan-pesan yang memiliki nilai pendidikan gitu. Terutama masalah pendidikan agama dan motivasi diri karena tidak kurang sedikit dari Tuna Netra itu yang sangat merasa minder. Tidak hanya itu, Rahmat pun berharap adanya tenaga pengajar baru karena selama ini hanya dirinya dan sang istrilah yang mengajar sehingga ke depannya terdapat generasi penerus yang bisa mengajar mengaji huruf Braille. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asad Juharyono, Aidius, Pelaborkan.